Informasi selanjutnya, gayet pemilih sejumlah tempat wisata dan kuliner memberi diskon besar-besaran bagi para pengunjung yang telah menggunakan hak suaranya. Pengunjung cukup menunjukkan jari yang sudah tercelup tinta untuk mendapatkan potongan harga hingga 50%. Menyemarakan Pilkada Jawa Tengah 2018, salah satunya wahana wisata air, Water Blaster di Kota Semarang, berikan potongan harga masuk hingga 50% Rabu Siang. Syaratnya mudah, cukup menunjukkan jari yang tercelup tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih pada Pilkada 2018. Diskon ini sebagai pendorong agar warga mau untuk memilih di gelaran Pilkada Serentak ini. Meski hanya berlaku selama satu hari, pemberian diskon telah berlangsung sejak Pilkada periode sebelumnya. Ini kan maksudnya tujuannya guna untuk ini mas apa, yang pertama kita meramaikan Pesta Demokrasi Jawa Tengah ini, kemudian menggiring masyarakat untuk berputus. Jadi kan dengan menunjukkan jari pertinta ini, kemudian mendapatkan potongan sebesar 50% jika masuk Water Blaster. Tak hanya wahana wisata, restoran es krim di Kota Semarang juga memberikan diskon 50% kepada pelanggannya. Persyaratannya pun sama, pelanggan cukup menunjukkan jari bekas di celup tinta pemilu untuk mendapatkan potongan harga. Untuk program berumur ini ditujukan kepada warga khususnya Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk berantusias menggunakan hak kode pilihnya agar mengikuti pemilihan kepala daerah tahun ini. Pelanggan yang kebetulan membeli es krim pun mengapresiasi positif promosi seperti ini. Selain ikut mensukseskan Pilkada Jawa Tengah, mereka pun dapat lebih menghemat menggunakan uang belanja. Cuma tadi tiba-tiba anak saya pengen es krim, yaudah ajak ke sini ternyata pas diskon buka. Ya, puji Tuhan, kebetulan saya juga nyoblos, jadi dapat deh diskonnya. Senang nggak dengan adanya program diskon seperti ini? Senang banget, lumayan soalnya diskonnya sampai 50% kan? Lumayan banget. Selama berlangsungnya promosi diskon Pilkada ini, penjualan es krim meningkat hingga 50% dibandingkan hari biasa. Selain karena potongan harga, kebanyakan warga pada hari libur Pilkada memanfaatkan waktu usai mencoblos dengan bersantai bersama keluarganya. Yudha Eryanto melaporkan untuk NET.